Pembangunan kecil, kayak tubuh, anggapannya ini tubuhnya, namanya Mak'um Ibrahim, di dalam tubuh ini, ada selapak kaki Nabi Ibrahim yang diabadikan Allah di saat beliau diperintahkan membangun kak-kakbak. Benar ada, ada bapak milik situ, nampak selapak kaki Nabi Ibrahim, subhanallah, besarnya, sebagai bukti kecintahan Nabi Ibrahim kepada Allah dan cintanya Allah kepada Nabi Ibrahim. Nah, setelah kita bertawab ini, disunnahkan minum, eh nam, sholat dua rokah, namanya sholat sunnah tawab, apa? Sholat sunnah tawab, dua rokah, seperti sholat sunnah biasa, oke? Anggap saja sudah selesai, berdoa, nah, berdoa, biasanya kita disuruh berdoa di sini, antara pintu ka'bah dengan hajar aswat, namanya Mulkadram. Nah, pancuran masnya ada di sini, pancuran mas, ya, ini ada hijau di Ismail, di sudut ini, tempat Nabi Ismail kecil dibesarkan. Ini ada bangunan melengkung, itu tempat Nabi Ismail dibesarkan. Oke, semuanya sudah berdoa, ya, kita saibah dunia, Bismillahirrahmanirrahim. Kalian aminkan saja, ya, Ya Allah, kalian aminkan saja, Ya Allah, terimalah tawab kami, sempurnakan ibadah kami, Nabiikan semuanya sebagai penghapian kami kepada Nabi, Nabiikan, Ya Allah, tawab ini sebagai penghapus dosa-dosa kami, Nabiikan kami, Allah yang Engkau cintai, Alhamdulillah, ya, Rabbil Alam. Nah, setelah sholat dua rangkaat di belakang Mokong Ibrahim, kita minum air zam-zam. Tapi jangan minum dulu, ya, nanti minum zam-zamnya, nanti. Minum apa, air zam-zam, nanti zam-zamnya ada merek Portri dan Mas Kua, ya. Oke, nah setelah kita minum zam-zam, kita akan melaksanakan sahih, apa, sahih. Oke, sebelum sahih, saya minta yang tak iap, yang besar-besar, yang besar-besar.